Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project Nah jadi kali ini gue bakal nge-reaction Ya nge-reaction ya Jadi kali ini gue bakal nge-reaction video yang dimana Ada video dari Malaysia Dia nge-videoin sebuah penampakan Entah itu orang Entah itu penampakan yang berjubah putih Dimana seperti orang memakai mukernah Nah jadi kita bakal nonton bareng-bareng Karena video ini udah muncul di FFP gue Dan pasti juga ya muncul di FFP kalian lah ya Semoga Oke nah ini beberapa video yang muncul di TikTok Jadi kita nggak usah lama lama Yang belum klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe Videonya dari video Video aslinya Subhanallah Video aslinya dari suara netizen Netizen negara Dan ini udah ditonton Sekitar Mana ya 4,6 juta Itu kan dah banyak juga ya Nah ini video dan berasal dari Malaysia Subhanallah Oke kalau kita lihat video di awal Ini lagi ngendarain mobil Terus ada kata Subhanallah Oke Ini ciri khas Malaysia ya guys Kalau ciri khas Malaysia itu Apa ya Ini bukan di perkotaannya Ini di pinggirannya Kayaknya ya Karena Malaysia luas juga bros Ini nih Gue ciciri Malaysia itu kayak gitu guys Masih banyak hutannya ada rumahnya Nah Ini Bagi jalan Ini Ini entah rumah Entah mencet ya Oke kita mulai Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar We 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 Sigi risort Sigi risort Sigi risort Sigi risort Sigi risort J editing Jebar Allahu Akbar Subhanallah Allahu Akbar Astaghfirullah subhanallah teman-teman kalian udah nonton video barusan kan, nah video barusan kita coba bahas satu-satu videonya kalau disini, kalau kita lihat disini nih ada dua opsi yang pertama yang gue bilang tadi, entah rumah entah musholah, opsinya ada dua karena kenapa gue bisa bilang musholah karena disini gak dipager kalau rumah kan biasanya dipager ya ini gak dan musholah juga ini bisa dipager sih, cuma rata-rata rata-rata kalau di perkampungan itu, musholah kan gak dikasih pager nah, lihat nih, ini pagernya udah kebuka, kalau rumah kan jarang banget bisa kebuka selebar ini paling setengah nah, terus disini kayak ada naro rak yang bikin gue curiga jadi kayak musholah Allah nah, terus disini kita bisa lihat disini ada sesosok warna putih kayak orang berdiri sedang ngadep ke samping kira-kira dia ngapain ya guys ada yang tau dia ngapain ini ngadep ke samping dan dia kayak berdiri gitu tapi yang gue bingung posisinya disini kenapa banyak banget orang yang berpake mukenah emang kalau mau hudu pake mukenah ya terus lo mau ke kebon itu pake mukenah kan agak agak gak mungkin sih kalau hudu ya is oke lah ya cuma kalau pake mukenah is kalau hudu kan aneh juga temen-temen kayak gak masuk di akal kan kalau berpikirnya kayak gitu oh, ini banyak banget ngadepnya macem-macem ada yang ngadep ke kiri ada yang ngadep ke belakang ini ngadep ke belakang ini ngadep ke depan ada video yang jelasnya di bagian sini ada video orang juga yang buat subhanallah kayaknya ini lebih jelas sih oke ini ada di mi-05 video kedua kita langsung oke ini yang kita bahas tuh ini ngadep ke belakang ini ngadep ke depan nah ini ini kalau kalian lihat nah ini 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 dia kayak gini tangannya mekar satu satu hal sih yang gue pikir kalau ini bukan sesosok hantu ya temen-temen tapi sesosok boneka sawah-sawahan yang dimana tadi itu sebenarnya rumah atau musholah tapi enggak gak mungkin kalau musholah kan pasti atas tiangnya ada ya udah gambar kalau gak ada namanya musholah masjid dan pasti pelang itu ngadep ke jalan raya dong nah berarti positif tadi rumah terus kalau kita lihat disini mungkin mungkin ini nih semacam orang-orangan sawah tapi berbentuknya dia kayak pake mukenah gitu tapi yang gue agak heranin orang sawah kan kayak gini tangannya nah gue curiga itu sih tapi yang bisa menilainya langsung hanya yang nge-videoin dan kalau menurut gue di bawah pohon pisang ini ada jagung kalau kita lihat nih disini ada semacam rumput-rumput apa sih ada daunan yang kayak berbentuknya jagung kalau jagung buat ngelindungin dari burung butuh orang-orangan sawah nah mungkin itu niatnya pengen dibuat orang-orangan sawah sehingga jadinya kayak mukenah kelihatannya entah siapa tau itu mau kenah bekas gak dipake akhirnya dipakein di boneka ya bisa jadi karena dari sisi pengambilannya juga buram guys nah ini ini jelas banget walaupun gue agak berinding ulang-ulang di menit keberapa ini nah ini jelas banget kan oke ini tapi serem juga bentar ini pohon pisang opsi gue salah dong ini pohon pisang tapi disini gak ada yang dilindungin nah anjir ini apa jir kok gue takut ya ini jelas banget yang ini anjir tapi kalau mikir positifnya ya mikir positifnya ini orangan sawah yang dipakein mukenah berarti ya tapi kok gak nampak kakinya kalau gak nampak kakinya berarti dia tuh kan dipakein kayu kok jadi gak nampak kok serem ya subhanallah allahu akbar astabhu allah begin disini sound orang sih kalau ini sound dia mungkin bener-bener orang ketawa karena yang belakang tadi ada yang ketawa hahahaha ya nah yang tau silahkan komen dan gue coba pengen tau juga pendapat-pendapat dari netizen ini beneran ini beneran betul kan nih screenshot screenshot terus yang di komen ini itu sebenernya musyola sepertinya bener gak menurut gue sih gak bener karena kalau musyola rata-rata pasti dipasangin pelang dia orang tau itu musyola musyola al-body al ya itulah mantap actingnya adik juga tau itu settingan oke terus ya seperti itu emang ada tapi tah daerah mana gak boleh keluar pas pagrip kalau keluar yang dinampakin layaknya gitu denger cerita dari guru SM aku ya cuma ibu-ibu yang mau ke masjid enggak kalau ibu-ibu yang mau ke masjid itu kenapa dia harus ngadepnya berbeda-beda dan posisinya tadi gak ada muka loh emang ada orang sependek itu tangannya kayak gini mau ngapain orang pake muka nah kayak gini aja mau jalan itu ngetangin tangan kok di kebon tapi gak di jalan nah tuh ada yang nanya kok di kebon-kebon tapi gak di jalan itu yang satu hal yang kalau kita berpikir secara logis tapi yang bisa menilai sih yang merekam kalau secara logis gak masuk akal dia ngapain terkutan dengan posisi yang berbeda ada pekiri kanan dan kalau gue berpikirnya real gitu ya berpikir nyata ya jadi itu ngapain itu mungkin orang-orangnya sawah tapi ada satu tempat yang gue bingungin kenapa kalau itu orang-orangnya sawah buat menindungin apa jagung gak ada pohon pisang emang pohon pisang dimakan burung buah sama orangnya jauhan buahnya bisa jadi bisa jadi yang di belakang gak bisa diajak ketawa yang gak bisa diajak kerjasama maksudnya yang mana yang ketawa cari makan ini amat ya mams jelko ya sebenarnya ya gak tau sih kalau emang ini bener-bener konten ya bisa jadi settingan tapi kalau bukan konten dia hanya ngerekam terus di share ya jadi beneran sih gimana guys kayaknya gue udah lama banget nge-reaction ini ini gue juga agak bingung cuma kalau kita berpikir dua sisi itu orang-orangnya sawah kalau gue berpikir ya terus kalau berpikirnya mistis itu ya bisa jadi sebuah hantu dan gak ada wajah sih tadi juga ya dan kalau ada aneh juga agak sedikit aneh yang jadi bayangan gue itu kenapa kalau emang itu orang kenapa dia posisinya harus berputar gitu ngadep jiri kanan depan itu guys komen di kolom bawah yang tau itu apa and see you again sampai ketemu di next video see you bye-bye Timri so bang Sub indo by broth3rmax